Sekarang kita sedang pasang generator HAO di mobil Kia Sorento 2400cc tahun 2013 Ini mobil dari Kodamar, Jakarta ya Sorento Generator HAO untuk 2400cc masih menggunakan model J5100S Ini reaktor single dry cell Ini reservoirnya Pasau keluar dari sini masuk ke tabung akumulator yang kita namakan akumulator Ditabung inilah untuk tempat pengisian airnya Kalau di sini dibuka hanya setengah tahun sekali saat maintenance atau perawatan menguras Ini PWM nya Pengkabelannya Cukup Yang satu positif ini Menuju ke relay Pin 87 Nanti turun bersama selang Dan satu lagi Kabel Untuk ke ground Itu ini Jadi untuk pengkabelannya hanya dua saja Ini yang ke ground Dan satu lagi ini Yang positif ke depan Ditarik bersama selang Menuju ke ruang mesin Yaitu di connect di pin 87 relay Ini selang dan kabel turun ke bawah Itu ya Dan dua mungkin fewer Dan dua mungkin Dan dua mungkin ini selang dan kabel dari reaktor belakang selang gas masuk ke tabung pengaman water trap dari tabung pengaman water trap masuk ke sebelum filter udara dari sini masuk ke sini jadi gas hao cukup dimasukkan di lubang yang pertama kali masuk sebelum filter udara kemudian untuk kabel yang dari reaktor positif ini masuk di sini ke relay yang kita pasang sekering inilah yang nanti kita konek ke kunci kontak jadi kita cari setrum yang menuju kunci kontak kemudian untuk FV Enhancer ini ada dua sensor ini sensor objekin yang pertama kemudian di bawah ada sensor objekin yang kedua sensor objekin yang kedua kita koneknya jadi bukan ini bukan ini tapi di sana yaitu kabelnya ini sensor objekin di sini ini kabel datanya warna hitam kemudian kita konek di sini yaitu berubah menjadi putih strip hitam kita sambung ini di sini jadi dibuka di sini kemudian kita potong dari sensor menuju ke input FV Enhancer dan hasil potongan yang menuju ke ECU ini adalah yang output dan merah juntut ningen ket 1898 ini 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 Mas Gagu tolong di setat udah selesai Oh di sini ya setatnya ya Ya udah hidup ini finansernya pertama kali powernya aja yang hijau menunggu satu setengah menit nanti baru akan hidup dengan menunjukkan lampu led putih lampu led putih ini menunjukkan bahwa alat ini sudah bekerja kemudian di sini ada lampu led diru saat sudah bekerja dia akan bergedip-gedip mengikuti ada atau tidak adanya oksigen yang keluar dari kenalpon ini sudah jalan ya Ape 7 Ampere ini memang jarumnya bergetar karena dibuat putus nyambung setrumnya negasinya ini ada buat memperbesar dan mengecilkan ini ada bisa kecil ini 0 jadi kalau mau matiin ini bisa diputar lagi gede ini adalah gas HO hidrogen hidrogen oksigen bisa dibesar kecilkan di potensio ini begini begini maka di sini juga gasnya makin mengecil bahkan sampai hilang mau tidak ada tapi kebutuhan untuk 2400 cc cukup main di 5-7 saja ini gasnya ini gasnya oke Mas Gagup coba hasil gas buangnya diuji ya di kenalpotnya bagaimana hasil gas buangnya di kenalpot ini ya kalau kita mendepat gimana nih komentarnya nih iya pak udah gak bau kayak asap gak pedih di mata juga oh gitu ya jadi di napas juga nyaman gitu nyaman nyaman beda ya dengan sebelum pasang aw ini ya sebelumnya kan pedih terus baunya asapnya oke oke jadi memang nyaman ini ya iya iya jadi sudah selesai tolong ditutup sip ya sama depan ini sam sorento oh iya ini event answer nya settingannya full kanan saja ini kemudian lampu biru ini sudah bergedip-gedip mengikuti ada atau tidaknya oksigen yang terdeksi di kenalpot ini nanti ditutup aja diumpetin biar gak diputer-puter orang ya ini biasanya full kanan saja sudah dapat yang maksimal tapi jika pengen menguji ini bisa diuji ini setting pertama full kanan setting kedua jam 2 disini seperti ini setting ketiga full kiri begini tapi di full kiri biasanya suka gak cocok jadi bisa terjadi juga check engine jadi biasanya kalau di settingan itu memang banyak cocok full kanan seperti ini dengan posisi di jam 2 seperti ini ini kita montokin saja karena rata-rata cocok disini ya nanti kita tutup aja ini juga ini juga juga yang gak nyala sebelumnya nyala indikator oh gitu jadi malah sebelumnya check engine nya iya sebelumnya check engine kan tetap aja iya sekarang malah gak ada check engine nya iya iya jadi artinya menyelesaikan masalah check engine sebelumnya ya iya setelah pasang alat kita malah gak ada check engine nya iya iya oke oke ini udah ditutup iya cuma dicepitkan aja cepit oke berarti ini juga sudah selesai ditutup aja ini jadi gas hau itu dari sana masuk ke tabung pengaman water trap ini tabung ini dikosongin ya tabung ini tujuannya kalau ada air dari belakang yang lari kesini akan ditabung disini tapi jarang terjadi nah dari tabung water trap ini gas hau disalurkan kesini tuh ya disini jadi hanya masuk di lubang ini sebelum filter udara karena tetap saja akan tersedot oleh mesin gitu ya jadi ini ikutnya sensor oksigen pertama ini itu yang tadi elektronik itu terhubung dengan sensor oksigen ini yaitu di kabel warna hitam kabel warna hitam itu kita mutusnya jangan disini tapi disini kabel warna hitam berubah menjadi putih strip hitam dipotong nah dari sensor itu nanti terhubung kesana adalah input heavy enhancer yang potongan yang kesini menuju kesana menjadi output karena satu kabel dipotong kan jadi dua gitu jadi input dan output oke jadi udah selesai tolong ditutup selesai tolong ditutup selesai ya pak ya ulangnya kemana nih mau ke Surabaya pak ini langsung tapi mampir ke Kodamar dulu Jakarta betar sunter oh baik baik mampir ke Kodamar ya iya iya siap terima kasih pak yuk yuk mari walaupun salam selamat menikmati jukur menikmati 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 penyakiti menikmati menikmati seolah menikmati kitam menikmati seolah menikmati penyakit